Usahakan pada saat memberi makan itu kalian ketuk-ketuk dulu bagian atas tanknya atau samping tank seperti ini. Kalau ikan sudah respon baru kalian kasih makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman di channel saya selamat datang untuk yang baru saja menemukan channel saya dan terima kasih yang sudah setia menunggu channel-channel saya untuk update video kita basah-basih dulu sedikit ini adalah ikan jana pulkra saya hasil ompiokan kemarin di video sebelumnya untuk kalian yang belum menonton videonya silahkan cek videonya yang ini teman-teman di video itu itu cara saya untuk ompiok ikan jana pulkra untuk inti video ini saya akan membahas tentang cara melatih jana pulkra itu supaya mau makan pellet karena ada komentar yang masuk dari salah satu teman-teman YouTube kita yaitu dari Mas Tendi Guswadi Bang biar doyan pellet gimana sudah dicoba oke untuk ikan yang masih kecil itu usahakan kita pakai pelletnya yang satu yang satu ini yang satu mikron satu mm di kemasan wadah pelletnya itu pellet yang ukurannya paling kecil jadi untuk ukuran paling kecil seperti ini fotonya contohnya seperti ini jadi untuk mulut si ikan itu tidak kebesaran kebesaran karena kalau kebesaran jelas ikannya tidak mau makan kalau makan pasti dilepah lagi karena pelletnya itu kebesaran ya jadi usahakan pelletnya yang paling kecil seperti ini jadi ini ini pasti dimakan karena sesuai dengan mulut si ikan selanjutnya untuk pemberian pakan kepada si ikan itu kita harus interaksi-interaksi dulu ya kita main mainin dulu ikannya supaya dia paham kalau seperti ini kita akan memberi makan kalian ketuk-ketuk dulu bagian tank mau di atas tank boleh ditutup itu boleh di samping tank boleh yang penting sampai ikannya itu bisa mengerti kalau kita mau ngasih makan jadi dia akan respon sendiri naik-naik ke permukaan air dan lalu makan si pellet itu seperti ini jadi saya keduk-keduk dulu atas tanknya sampai ikannya bener-bener sudah respon baru kita kasih pakan untuk yang sudah ukuran kecil tapi tetap dilepah ada solusinya tenang saja teman-teman di sini banyak solusinya jangan khawatir untuk yang langsung pellet yang belum bener-bener belum mau pellet kasih pelletnya itu jangan banyak-banyak satu atau dua putir dulu kalau dimakan lanjut lagi tapi kalau sekali memberi langsung banyak kalau enggak dimakan nanti malah jadi tanknya itu banyak kuman-kuman itu seperti cacingnya di di kaca-kaca tank itu Oke selanjutnya saya akan memberikan solusi untuk yang tetap enggak mau makan pellet untuk yang bener-bener belum mau makan pellet itu bisa dipuasakan dulu ikannya satu atau dua hari dipuasakan jangan dikasih makan apapun yang penting kita interaksi-interaksi terus sampai bener-bener ikannya itu mudah mengerti kalau diketuk-ketuk itu mau dikasih pakan kalau ukuran 1 micron masih kecil kalian bisa hancurkan ya hancurkan pelletnya itu menggunakan tangan atau dibelah menjadi dua bagian mungkin si ikan belum kuat ya karena pellet kan itu keras ya masih belum kuat untuk punya si pellet jadi harus kalian hancurkan dulu baru dikasih makan jadi seperti tabur ya jadi seperti pellet tepung ya pellet tepung untuk burayak ikan-ikan yang baru menetas itu mungkin itu bisa membantu kalian tetapi kalau itu belum menghasilkan atau belum efektif untuk ikan kalian saya masih ada solusinya lagi tenang saja teman-teman dan solusi terakhir pasti manjur yaitu kita memberikan kita memberikan apa kita memberikan ulat hongkong yang dikasih dengan makanan pellet premium blue ini cara halusnya ya jadi seperti ini sering banget saya lakukan untuk ikan cana maru ikan cana maru saya banyak yang tidak mau makan pellet dan saya sudah beli pellet jadi alternatif lain saya membeli juga ulat hongkong untuk makan pellet tadi setelah si ulat itu makan lalu tinggal kita masukkan ke dalam tank atau kita kasih ke si ikan jadi secara tidak langsung pun ikannya makan pellet ya dari si ulat hongkong seperti itu teman-teman ini cara halusnya tapi kalau cara lebih ekstrimnya yaitu dengan kita memutilasi si ulat itu kita mutilasi kita ambil kotorannya lalu badan ulat hongkong itu kita masukin pellet jadi di dalam ulat hongkong itu bener-bener kita masukin pellet jadi pellet utuh ya pellet utuh kita masukkan ke dalam badan si ulat hongkong itu lalu kita berikan kepada ikan cana kita ya seperti itu teman-teman jadi lebih efektif lebih jelas makan pellet dan lebih jelas melatih si ikan untuk makan pellet nanti setelah lebih sering lagi pasti si ikan sudah mau makan pellet tanpa kita tanpa kita dibully dengan dimasukkan ke dalam ulat hongkong itu ya selamat mencoba kalian yang sedang mencari tips untuk ikannya supaya makan pellet semoga ada manfaatnya dari video saya terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe video saya semoga selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kelancaran dalam usaha apapun intinya kita harus bener-bener sabar untuk ngekip cana atau ngekip ikan dari nol ya karena pasti suatu saat akan mendapatkan hasil yang maksimal yang penting sabar dan jangan cepat bosen seperti saya ini kadang cepat bosen dan tips untuk kalian yang cepat bosen yang ingin cepat-cepat dapat ikan lebih bagus silahkan kalian treatment isi dompet itu instan sekali untuk kalian yang ingin cepat punya ikan bagus tinggal kalian beli saja ikan yang sudah jadi dan selamat menikmati keindahan si ikan itu oke silahkan kalian komentar-komentar di bawah untuk next episode kita bikin video apa komentar juga untuk masukan dan kritikan untuk saya agar lebih baik lagi untuk upload video dan memperbaiki kualitas video saya semoga bermanfaat untuk kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati